Sementara Polres Jakarta Selatan menetapkan Rizal Sofian, penjual sekaligus peracik minuman keras Oplosan di Jagakarsa menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka menggunakan kedok warung jamu untuk menjual miras Oplosan. Karena tidak bermerah, dia digemas dalam plastik, berbagai campuran, ada yang katanya rasanya sawwiri, ada yang rasanya macer-macer, bergantung permintaan. Kalau bahan dasarnya sendiri apa itu, menurut keterangan? Sementara ini ada alkohol murni 98%, kemudian ada Coca-Cola, extra juice, ada ginseng juga, dia campur.